I am King Jesus, I am the procuring King, I am King Jesus, I am... Shalom semuanya, kembali lagi bersama Sir Ronald Semajuntak di Pelajaran Agama Kristen. Mari kita puji Tuhan dari lagu berikut ini. Cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti. Cara untuk menolong hidupku, Engkau yang lebih tahu. Cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti. Cara untuk menolong hidupku, Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaanmu bagi kehidupan keluarga kami. Pada saat ini kami hendak menggali nilai-nilai kekristenan bagi keluarga kami. Tolonglah kami agar keluarga kami tidak goyah dalam arus perubahan zaman. Engkau Tuhan tetap menjadi pedoman kehidupan keluarga. Amin. Dalam pertemuan hari ini, kita akan mengulang kembali materi pelajaran yang kita sudah pelajari di bab sebelumnya. Yang pertama, bab lima, roh kudus membaharui gereja. Bab enam, hidup dalam kesetiaan. Bab tujuh, hidup yang dipimpin oleh roh. Bab delapan, karya Allah dalam kepelbagaian. Materi kita hari ini, kita akan membahas beberapa soal untuk mempersiapkan peserta didik dalam mengikuti penilaian akhir semester. Mari perhatikan soal berikut ini. Gereja harus menjadi tempat berkumpulnya orang-orang dari latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Dapat menerima setiap orang dengan latar belakang kehidupannya dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua orang. Pertanyaannya, apakah yang harus menjadi dasar gereja yang Esa menurut Matius pasal 16 ayat 18 dan 1 Korintus 3 ayat 11? Matius pasal 16 ayat 18 dikatakan bahwa Dan aku pun berkata kepadamu engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi menurut Matius pasal 16 ayat 18 ini dikatakan bahwa yang menjadi dasar gereja yang Esa adalah Yesus Kristus. Tidak ada dasar lain yang dapat mengkokohkan sebuah gereja. Lalu dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11 bahwa karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus sendirilah yang menjadi batu karang itu yaitu landasan utama dan yang pertama dari sebuah gereja. Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah batu yang hidup, batu yang terpilih sebuah batu penjuru yang mahal, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Pada saat yang bersamaan, Petrus dan semua orang percaya lainnya merupakan batu-batu hidup yang digunakan dalam mendirikan rumah rohani yang sedang dibangun oleh Allah sendiri. Tertulis di 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Soal berikutnya, apa yang telah dimulai oleh Yesus lewat pelayanannya kemudian dilanjutkan oleh para murid setelah kebangkitan Tuhan Yesus dan pencurahan roh kudus yang kemudian menghasilkan perubahan-perubahan besar dengan terbentuknya sebuah gereja perdana. Jelaskan perubahan-perubahan apa yang terjadi dengan terbentuknya gereja perdana. Para murid yang tadinya hidup sebagai nelayan miskin yang lemah berubah menjadi rasul-rasul Yesus yang memiliki keberanian untuk bersaksi bagi nama Yesus Kristus. Tertulis di kisah para rasul pasal 2 ayat 12, kemudian kisah para rasul pasal 38 ayat 41. Gereja menerima orang-orang non-Yahudi yang ingin menjadi bagian dari gereja tanpa mengharuskan mereka menjadi Yahudi terlebih dahulu atau dengan kata lain tanpa menuntut mereka menjalankan hukum Taurat. Bahkan lebih daripada itu mereka juga mendapatkan kedudukan penting di jemaat misalnya seperti Diaken tertulis di kisah para rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan 7. Gereja memberikan kedudukan kepada perempuan yang setara dengan laki-laki, misalnya menjadi penginjil seperti yang dilakukan oleh Priskyla, istri Aukila. Tertulis di kisah para rasul pasal 18 ayat 18 sampai 19 dan kisah para rasul pasal 26. Dan yang terakhir, gereja menerima orang-orang yang tersingkirkan lainnya. Di sini diwakili oleh sida-sida dari Etiopia. Sida-sida biasanya ditolak masuk ke baik suci karena secara seksual mereka tidak jelas bukan laki-laki. Tertulis di kisah para rasul 8 ayat 5 sampai dengan 40. Mari kita perhatikan soal berikut ini. Kesetiaan adalah salah satu ciri yang paling penting dari cinta kasih. Orang tidak bisa mengatakan bahwa ia mencintai seorang apabila ia tidak menunjukkan kesetiaannya. Jelaskan bagaimana kasih dan kesetiaan Allah kepada semua umat manusia menurut Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 dan Yohanes pasal 3 ayat 16. Berikut pembahasannya. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 ini dikenal sebagai amanat agung atau perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya supaya mereka pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil dan mengajak setiap orang melaksanakan perintahnya. Isinya adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita serta mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Dan untuk itu Tuhan Yesus berjanji dan setia untuk menyertai kita sampai kepada akhir jaman. Lalu dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16 karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 ini dikatakan bahwa orang Kristen memiliki keberanian untuk mewujudkan kasih Allah kepada orang lain. Karena ayat ini telah banyak sekali orang yang mempersembahkan diri mereka untuk menjadi misionaris atau pekabar Injil di berbagai penjuru dunia. Mari kita perhatikan soal berikut ini. Roh kudus dipercaya oleh orang Kristen sebagai pribadi penolong yang memimpin kita dalam bentuk roh yang dijadikan oleh Yesus sebelum kenaikannya ke surga. Jelaskan fungsi roh kudus dan bagaimana karya roh kudus di dalam kehidupan seorang sesuai dengan buah roh di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Menurut ajaran Kristen, seorang Kristen memiliki roh kudus di dalam dirinya. Secara resmi, roh itu berada bersamanya ketika ia dibaptis dengan rumusan dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus. Orang Kristen percaya bahwa roh kuduslah yang menyebabkan orang percaya kepada Yesus. Dia pula lah yang memampukan mereka untuk menjalani hidup secara Kristiani. Roh kudus berfungsi sebagai penolong, pemimpin, penghibur, dan teman yang setia. Roh kudus menuntun umat Kristiani agar hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan roh kudus juga merupakan penghubung antara umat Kristiani dengan Allah. Roh kudus digambarkan sebagai penghibur ataupun penolong dan memimpin mereka dalam jalan kebenaran. Karya roh di dalam kehidupan seseorang dipercaya akan memberikan hasil yang positif yang dikenal sebagai buah roh. Terulis di Galatia 5 ayat 22-23. Kehidupan yang kudus diperlihatkan dalam kehidupan sehari-hari dan pembuktian itu seringkali membutuhkan keberanian. Karena kehidupan itu ternyata sering berlawanan dengan gaya hidup atau nilai-nilai yang diperlakukan di dalam masyarakat. Kehidupan yang dipimpin oleh roh adalah juga kehidupan yang kudus. Mengapa dikatakan kehidupan yang kudus? Karena Allah itu kudus, maka kita pun harus hidup kudus. Tertulis di 1 Petrus 1 ayat 16, Imamat 19 ayat 2, Imamat 20 ayat 7, dan Imamat pasal 26. Tuhannya sendiri menunjukkan bahwa hidup kudus yang ia jalani adalah berani mengatakan apa yang benar. Melaksanakannya, menunjukkannya dengan kasih dan ketulusan hati dengan menolong orang lain. Berkorban bagi mereka yang tersisikan, bahkan mati untuk orang yang berdosa. Hidup yang dipimpin oleh roh adalah hidup yang bebas dari ketakutan, dengan keberanian orang-orang Kristen dari abad ke abad tidak takut menghadapi maut sekalipun, dan dari situ mereka menunjukkan kesaksian hidup mereka. Hidup yang dipimpin oleh roh menunjukkan identitas diri orang Kristen yang jelas, yaitu hidup bukan mengikuti daging, melainkan menurut kendak Allah, dan mencerminkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Itulah hidup kudus yang dituntut dari setiap orang Kristen. Kita perhatikan soal berikut ini. Kepelbagaian dapat menjadi sarana bagi manusia untuk saling belajar dan memperkaya visi dan pengalaman hidup, sekaligus membangun kebersamaan. Jelaskan bagaimana tindakan Allah dalam menghancurkan menara babel dan kaitannya dengan perkenaan Allah terhadap kepelbagaian. Tindakan Allah yang dilakukan dalam peristiwa menara babel adalah mencegah manusia membangun identitasnya terlepas dari kontrol Allah atau kehendaknya. Kadang-kadang, orang Kristen melihat keragaman budaya sebagai bagian dari dunia yang jatuh atau sebagai kutukan. Narasi Alkitab tentang menara babel sering digunakan untuk membenarkan pandangan negatif ini, seolah-olah keberagaman merupakan kutukan dari Allah. Peristiwa babel tidak dapat dijadikan contoh bahwa Allah tidak berkenan terhadap kepelbagaian. Peristiwa babel merupakan peringatan bagi manusia untuk tidak bersifat congkak dan hendak menyamakan dirinya dengan Allah sang pencipta. Seorang teolog Taiwan bernama C.S. Song mengatakan bahwa peristiwa menara babel juga mengingatkan kita bahwa Allah justru tidak ingin manusia hidup di dalam kelompoknya sendiri dan dengan cara itu menganggap dirinya hebat. Dengan hukuman yang dicatuhkannya, Allah justru ingin manusia menyebar dan mengisi seluruh dunia ini. Dikatakan dalam kejadian pasal 1 ayat 28, Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Campur tangan Tuhan dan penciptaan beragam bahasa benar-benar memaksa orang-orang babel untuk memenuhi perintah Allah dalam kejadian 1 pasal 28, untuk memenuhi bumi dan menaklukkannya. Sesuatu yang tampaknya takut dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu. Mereka tidak mau tersebar ke seluruh bumi. Dengan demikian, keanekaragaman budaya dan bahasa manusia memenuhi tujuan penubusan dalam rencana Allah dan bukan suatu kutukan. Allah berfirman, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes pasal 15 ayat 17 Demikianlah pelajaran kita hari ini, serharap kalian mampu mengikuti penilaian akhir semester dengan baik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaanmu pada pembelajaran ini. Semoga pengetahuan yang kami peroleh dapat menjadi pedoman hidup dalam keseharian kami. Dalam keadaan apapun, diri dan keluarga kami, engkau Tuhan selalu menjadi pengharapan sejati. Terima kasih Tuhan Yesus alasurgawi yang beserta kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus.